Inilah penangkapan Fauzi warga Surabaya oleh BNN Provinsi Jawa Timur. Saat ditangkap tersangka sedang membongkar boneka berisi ganja yang dikirim melalui jasa pengiriman paket. Dari dua boneka yang diamankan, petugas temukan 1,3 kg ganja. Tersangka mengaku memesan ganja dari Bandar Nyemedan Sumatera Utara melalui media sosial. Saat ini polisi menyelidiki kasus yang diduga melibatkan sebuah komunitas. Komunitas ganja ini yang dikirim dari Medan itu di Tengah Rai memang berasal dari Aceh. Ini berasal dari kelompok sebuah komunitas yang menamakan idinya LGN, lingkar ganja Nusantara. Ini terus akan kami lakukan pemantauan terhadap jaringannya.